Saya hanya bisa ngasih sumbangan hanya 5.000 rupiah. Nah menurut orang lain, ih si Iyumannya, orang ini pelit, ah masih ngeluarin cuma 5.000 doa, kan gak tau dalam-dalamnya kayak gimana. Udah mah, kita punya milik 10.000 doa, kita keluarkan dari 10.000 ini 5.000 doa, berarti kan udah setengah dari hartanya. Iya kan? Orang lain menganggap dia pelit aja. Itu kan urusan orang lain. Urusan orang lain, mau saya nyumbang 50 juta, mau 5.000, kayak urusannya apa? Jadi bukan standar, nominal itu bukan standar. Tapi apa yang kita milik itulah yang menjadi standarnya. Artinya kalau kita punya uang 10.000, kemudian 5.000 kita sumbangkan, itu sudah setengah harta kita loh. Makanya Rasulullah sudah mengatakan, apa namanya, ada satu ibadah, di mana katakanlah satu rupiah, seribu rupiah itu melebihi sejuta rupiah. Kok bisa? Atau iyalah? Karena orang yang mengeluarkan seribu rupiah itu, itu sudah setengah hartanya. Sementara orang yang mengeluarkan seribu, sejuta rupiah, dia masih punya puluhan, bahkan ratusan juta. wajar kalau nyumbangnya itu sampai sejuta. Gitu tuh. Nah sehingga kita jangan sampai, apa namanya, menganggap rendah, menganggap hina, seseorang yang ketika nyumbangnya kecil. Jangan-jangan dia itu orang yang susah, memasakkan diri untuk nyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kitab yang kedua, yang kita baca adalah kitabnya Tuhan, Syabdul Qadir al-Jilani, yaitu kitab, ya, di luhur gitu. Alaman 429, yaitu tentang wasiatnya Tuhan Syekh radiyallahu ta'ala, wasiat Syabdul Qadir al-Jilani, di kitabnya, fituhul ghaib ila anqal al-maqalatu dayanya. Wasiat Syabdul Qadir al-Jilani, sama, beda halaman tapi, ini halaman berapa buat sama. Wasiat Syabdul Qadir al-Jilani, fitasawfi wa'ala'ayi syai'in mabnahu. Makalah yang ke-75. Oke, disini wasiat ya. Wasiat Tuhan Syekh Abdul Qadir al-Jilani, tentang tasawuf, dan apa saja fondasi dari tasawuf itu. Jadi dalam bab ini, akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir al-Jilani, apa sih tasawuf itu? Tasawuf itu naun, itu tah. Dan dasarnya apa, kalau ada tasawuf-tasawufan, seakan-akan tasawuf itu adalah ilmu yang baru, yang tidak ada pada zaman Rasul. Nah, disini ingin menjelaskan, Tuhan Syekh Abdul Qadir al-Jilani, ingin menjelaskan tentang, apa itu tasawuf. Kita beliau, saya berhasil kepadamu, Bitaqwallahi tentang taqwa kepada Allah, 429, tentang taqwa kepada Allah, waluzumi zahiri syari'i, dan menepati, kontinu, konsisten, dalam pelaksanaan syariat yang dohir. Berarti yang pertama adalah, taqwa kepada Allah. Karena wasiat, namanya juga wasiat ya, wasiat itu kan berarti sebuah nasihat yang, harus dilaksanakan oleh kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita, kapanpun kita berada. Namanya juga wasiat, berarti yang pertama adalah taqwa kepada Allah. Ta'at kepada Allah, taqwa kepada Allah, wa ta'atih ta'at kepada Allah, waluzumi zahiri syari'i, dan konsisten, kontinu, mayam, kalau bisa jawanya mah, dalam melaksanakan syariat yang dohir. Artinya sholat, ya sholat. Gitu. Bukan mentang-mentang, dia ahli hakikat, ahli marifat, kemudian gak sholat, gak ada ceritanya itu. Gak ada ceritanya. Jadi tasawuf atau tarikoh itu ya, sholat. Tetap. Syariat yang dohir dijaga. Gitu. Satu, dua, tiga. Wassalamatissaudari. Hatinya itu, sehat, selamat. ya artinya ngeliat, orang lain tetangga, punya barang-barang yang baru, punya hape yang baru, punya, nanti, kendaraan baru, punya duit yang banyak. Itu kan. Bisa bangun rumah, terlihat serius, baik. Kenapa? Karena hatinya selamat. Hatinya selamat. Hatinya sehat. Nah kalau yang biasa terjadi, di kita gitu kan. Ketika tetangga kita, atau orang lain, teman-teman kita, itu punya, barang-barang yang baru. Itu panas saja. Kenapa panas? Hatinya gak sehat. Hatinya gak sehat. Bahkan suka nuduh, alah, paling dapat dari mana tuh mah. Paling gak hutang, hutang aja bangga. Kredit. Nah itu, kita tahu mah. Nah, itu kan. Padahal, apa urusannya gitu tuh? Mau orang lain punya, gunung tah? Ya kan? Mau punya lautan tah? Mau punya, matahari tah? Atau berapa? Itu kan harta-harta dia, gak ada kaitannya dengan kita. Gitu kan. Salamati saudari. hatinya sehat. Nah, eh pak. Hatinya sehat. Karena hati yang sehat itu, hati yang selamat itu, itu merupakan fondasi yang utama untuk mendapatkan futuh dari Allah SWT. Ya, makanya, kalau ilmu tarikwa itu kan dasarnya adalah hati. Kenapa hati? Hati itu dasar utama, ketika hatinya sehat. Ya dia mudah untuk, mengenal Allah SWT. Oh, ternyata Allah SWT itu, luar biasa ke saya. Meskipun, dari, sisi ekonomi, dari sisi materi, Allah SWT gak ngasih banyak. Secara nominal. Tapi, hal yang lain, Allah SWT memberikan saya, hal yang sangat, lebih yang luar biasa. Setidaknya, ketika saya ini menjalani kehidupan, dalam keadaan tenang. Nah, meskipun, orang lain diberi harta yang banyak. Nominalnya. Tetapi, pembawaan kehidupannya itu, tidak tenang melulu. Bahkan, pusing, pusing, pusing dan pusing. Kenapa? Tadi dasarnya. Hatinya gak sehat. Kalau hatinya sehat, mau dalam keadaan kaya, mau dalam keadaan biskit. Santai aja gitu. Wasakho in nafsi. Dermawan. Kedermawanan. Kedermawanan. Ini banyak. Ini udah, hadis atau ininya banyak. Misalnya seperti, As-Sakhiyu qoribun. Minallah. Qoribun. Minallah. Jannah. Qoribun. Minannas. Baidun. Minasyaid. Minannar. Sementara, Orang yang pelit. Orang yang sakhi. Orang yang dermawan itu. Dekat dari Allah. Dekat kepada Allah. Dekat dari surga. Dekat dari manusia. Dan jauh dari neraka. Dan orang yang pelit itu. Jauh dari Allah. Jauh dari surga. Jauh dari manusia. Jauh dari neraka. Nah, sementara, Wal jahilu. As-Sakhiyu ahabu ilaullahi. Min'abidin bakhilin. Orang yang bodoh. Tapi dia dermawan. Itu lebih dicintai Allah SWT. Daripada, Seorang yang ahli ibadah. Tapi pelit. Ya, tapi kan ada standarnya. Pelit atau enggak itu. Ya, misalkan. Katakanlah dalam, Apa ya? Sedekah, iuran, atau segala macam lah. Kita lah yang gak punya duit nih. Duit tersisahnya 10 ribu. Ya kan? 10 ribu. Dipintai iuran. Bikin apa? Misalnya, Maulit. Zaman sekarang kan. Saya cuma seribu. Bisanya. Atau lima ribu lah. Dari sepuluh ribu. Itu lima ribu. Saya hanya bisa kasih. Sumbangan hanya lima ribu perak. Rupiah. Nah, menurut orang lain. Ih, si iya emangnya. Orang ini pelit. Ah, masih ngeluarin cuma lima ribu doang. Kan gak tahu dalam-dalamnya kayak gimana. Udah mah, kita punya milik sepuluh ribu doang. Kita keluarkan. Dari sepuluh ribu ini lima ribu. Berarti kan udah setengah dari hartanya. Iya kan? Orang lain menganggap dia pelit aja. Itu kan urusan orang lain. Urusan orang lain. Mau saya nyumbang lima puluh juta. Mau lima ribu. Kayak urusannya apa? Jadi bukan standar. Nominal itu bukan standar. Tapi apa yang kita milik itulah yang menjadi standarnya. Artinya kalau kita punya uang sepuluh ribu. Kemudian lima ribu kita sumbangkan. Itu sudah setengah harta kita loh. Makanya Rasulullah sudah mengatakan. Apa namanya? Gholabad dirhamun alfadirhamin. Ada satu ibadah. Dimana katakanlah satu rupiah. Serebu rupiah itu melebihi sejuta rupiah. Kok bisa? Itu iyalah. Karena orang yang mengeluarkan seribu rupiah itu. Itu sudah setengah hartanya. Sementara orang yang mengeluarkan seribu sejuta rupiah. Dia masih punya puluhan bahkan ratusan juta. Wajar kalau nyumbangnya itu sampai sejuta. Gitu tuh. Nah sehingga kita jangan sampai. Apa namanya. Menganggap rendah. Menganggap hina. Seseorang yang ketika nyumbangnya kecil. Jangan-jangan dia itu orang yang susah. Memaksakan diri untuk nyumbang. Itu kan berarti jiwa yang luar biasa. Kedermawanannya. Itu. Itu tentang hadis. Kedermawan ya. Ini hadis riwayat Imam Tirmiti. Selanjutnya. Serahnya wajah. Artinya. Wajahnya itu suka senyum. Gitu tuh. Gak. Gak. Apa. Gak kusam. Gak perngut. Ini dilihat. Ini orang ini dilihat begitu amat sih. Padahal. Ih saya mau punya masalah. Gak mau pengen ngambil utang dari dia. Enggak. Mayun aja mayun. Kepret bayi kan gitu. Nah masyarakat dari Tuhan saya itu. Harus ceria wajahnya. Harus ceria. Selanjutnya. Wabadzlun ada. Mengerahkan pemberian. Ada apa-apa ngasih ke orang lain. Oh rokok. 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 Eh. Yang ada rokok. Jadi suka memberi pemberian kepada orang lain. Terus. Wakafil adha anil muslimin. Wakafil adha doang ya. Wakafil adha dan menahan gangguan. Menahan gangguan. Artinya ketika orang lain itu mengganggu kita dengan berbagai macam gangguan. Menyakiti perasaan kita lah. Kitanya dicacimaki oleh orang lain lah. Atau kitanya itu dimaki-maki oleh orang lain. Atau karakter kita dibunuh oleh orang lain. Atau silahkan aja. Santai-santai aja tadi. Kenapa dasarnya tadi hatinya kan udah. Eh. Orang yang nyakit itu. Kalau orang yang disakiti kan hatinya udah sehat gitu. Artinya. Hal-hal yang seperti itu gak ngeefek. Mau dicacimaki. Mau di. Apain-apain juga. Bepas-bepas aja. Gitu. Ini ringkes tapi. Masya Allah ya. Wabadlin nada. Wabadlin nada itu mengerahkan. Pemberian. Artinya disuruh ngasih-ngasih aja. Mengerahkan. Mengerahkan kan kaya. Pemberian kan isinya. Tuh. Tah rokok. Tah duit. Gitu. Wakafil adha anil muslimin. Tuh. Wakafil adha. Wathahammul il azah. Yaudah. Wakafil adha. Dia kurang. Wakafil adha. Menahani. Menahan gangguan dari orang-orang. Itu wathahammul. Kalau wathahil adha datangnya ini dong. Gangguan. Sama itu dengan yang sebelumnya. Khafi. Khafi itu menolak. Menolak gangguan artinya. Jangan sampai ketika kita melihat seseorang yang mengganggu orang lain. Itu kita biarkan. Tapi ketika kita melihat ada orang yang mengganggu orang lainnya. Kita berupaya untuk menahannya. Supaya tidak mengganggu. Supaya tidak menyakiti orang lain. Kalau yang wathahammul il azah itu berarti menahan. Kita yang diganggu. Kita yang disakiti. Itu ditahan. Terus. Wal fakri. Ini yang berat. Saya mewasiatkan kepadamu untuk menjadi orang yang fakir. Siapa jadi orang fakir? Wah. Keren. Jadi artinya itu adalah merasa fakir. Bukan merasa kaya. Bukan. Atau harus menjadi orang yang fakir. Bukan. Tapi tadi harus merasa rendah. Harus merasa fakir. Harus merasa miskin. Merasa tidak punya apa-apa. Itu maksudnya. Ya kan? Apapun itu. Mau ilmu kek. Mau kekayaan. Mau jabatan. Mau ini. Itu semuanya lah. Kok merasa fakir? Merasa tidak punya? Nanti dijelaskan apa sih. Hakikat dari fakir itu di bawah ada. Saya lanjut. Wahid zuhurumatil masyayih. Dan menjaga kehormatan-kehormatan guru. Artinya guru kita itu harus dijaga. Jangan sampai kita justru menyebarkan keburukan-keburukan dari guru kita. Jangan. Tapi kemuliaan guru itu harus diangkat. Harus dipertahankan. Harus di... Jangan sampai kita mau fitnah atau menjelek-jelekkan gitu lah. Guru. Iya. Siapa aja itu. Wahusnil ishrati ma'al ikhwan. Kemudian baiknya bergaul dengan ikhwan dengan para saudara-saudara kita. Jadi mau saudaranya jahat, mau baik. Sesama muslimin itu jahat atau baik. Atau hadir ma'adir baik gitu. Mau ngeganggu batur gitu tak. Iya. Nganggu orang lain. Kuhusnil ishrat. Iya. Kuhusnil ma'ashrat. Iya. Selanjutnya. Nasehat baik yang muda kepada yang muda atau yang tua. Enggak sih. Dengan ngaji ini kan sama. Iya pak. Bener pak. Lers pak. Dengan ngaji ini kan berarti nasihat buat yang muda atau yang tua. Watarkul khusumah meninggalkan atau menghindari permusuhan. Fil irfak dalam kelembutan. Fil irfak dalam kelembutan. Jadi dalam keadaan apapun. Kita menghindari lah permusuhan antara saudara. Seiman, seislam. Berbaik sangka aja terus. Gitu. Ya. Wa mulazzamatul ithar. Dan continue dalam mendahulukan orang lain. Jadi misalkan saya butuh rokok. Iya ya rokok dua ya. Nihan. Dua bungkus. Karena ini ngeliham aja. Tepukah rokok. Terus ah. Apa ya gitu. Terus wamujana batil iddikhor. Menghindari iddikhor itu menyimpat. Jadi punya dua rokok dua bungkus. Udah. Sabodo amat sama jarak. Bukan rokok. Tariq. Tertah. Ini merokok aing. Gitu. Gitu. Sabodo amat aja punya rokok. Kok mau gak tau. Kamu tau. Oh. Cocok tau. Aduh. Oke. Watarku sahabiman lay samintabakotihim. Dan. Tidak. Atau meninggalkan. Persahabatan dengan orang yang. Tidak satu inilah. Tidak satu. Golongan. Bukan satu golongan. Artinya. Ibaratnya. Apa. Ada golongan yang. Akhlaknya itu kurang baik. Perbuatannya kurang baik. Sikapnya kurang baik. Begal gitu. Naun gitu. Maling gitu. Sukanya kayak gitu. Sementara ini masih dalam keadaan. Apa. Proses kita ini belum baik. Otomatis kita yang belum baik. Nah. Kita yang belum baik. Jangan. Jangan. Apa. Berbaur. Atau bersikap. Ber. Apa tadi. Interaksi. Dengan orang-orang yang. Tidak. Lebih baik dari kita. Gitu. Supaya apa. Puguh. Kita mau pengen jadi orang baik. Kok malah kita ini. Kumpulnya sama orang yang. Kurang baik. Tidak baik. Ya otomatis. Takut ketularan. Enggak baik-baik. Kita nanti orangnya. Gitu. Itu. Watarku. Sohbiman leis. Tamin tobaqotihim. Terus. Wal mu'awana tu fi amri dini wa dunia. Dan saling menolong. Dalam urusan agama. Ada dunia. Dalam urusan agama. Gini saling mengingatkan. Saling ngaji. Ngaji bareng. Ngaji bersama-sama. Mempelajari ilmunya Allah Ta'ala. Kalau dalam urusan dunia. Tadi saling berbagi aja gitu. Kalau bisa. Kalau kita bisa nolong orang lain. Dengan materi. Kita tolong pakai materi. Kalau gak bisa. Pakai materi. Pakai ucapan. Pakai perbuatan. Ya misalnya. Kita punya relasi. Sementara dia butuh pekerjaan. Ya udah kita. Sambungkan dengan relasi kita. Supaya dia dapat pekerjaan. Masukkan tiap bulannya gitu. Kalau gak punya juga. Bantu kes doa ke Allah Ta'ala. Ya Allah. Saya gak mampu untuk bantu dia. Baik dengan materi. Baik dengan tenaga. Saya hanya bisa bantu dengan doa ke dia. Ya Allah. Gampangkanlah urusan saudaraku ini. Gitu. Itu dalam urusan materi. Tuhan. Nah disini baru. Dijelaskan tentang hakikat dari. Faker. Kefakiran tadi. Merasa fakir. Merasa butuh. Merasa miskin. Apa itu yang dimaksud oleh Tuhan Syekh? Rahimahullah ta'ala. Wahaki kotul fakri alla taftakiro. Engkau tidak merasa fakir. Ala manhua misluka. Kepada orang yang sama sepertimu. Tidak merasa fakir. Di hadapan orang yang sepertimu. Diatinya engkau tidak mengagukan orang yang sepertimu. Karena melihat hartanya. Karena melihat jabatannya. Karena melihat. Nah. Karena melihat. Pepaluk popularitasnya. Gitu lah. Artinya dia tidak. Tidak merasa hina. Di hadapan orang-orang yang mulia dari sisi duniawi. Gitu. Engkau. Biasa baik gitu. Dan ketika perasaan itu. Ada dalam dirinya. Saya merasainya di hadapan orang-orang kaya. Hina dia. Nah. Tidak minder. Kalau kita minder di hadapan orang-orang yang kehenan-naunan. Kan kita punya Allah Ta'ala. Kan gitu. Kok tidak? Nah. Sehingga kita merasa fakir itu di hadapan siapa? Itu di hadapan Allah Ta'ala. Gitu. Sehingga. Kita tidak menghinakan. Tidak menghinakan diri kita di hadapan makhluk. Tapi. Kita hanya menghinakan diri kita. Hanya di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Kalau kaya. Hakikat dari kekayaan itu. Antas takitnya. Engkau tidak butuh. Aman huwa misluka. Ada orang yang sama seperti. Tidak merasa butuh. Tidak butuh. Tidak merasa butuh. Artinya tidak bergantung hatinya. Ini kan berkaitan dengan hati. Tidak berkaitan dengan ucapan. Hari bacot mengapa. Hari ngomong mengapa. Tapi. Nah. Hatinya merasa demikian. Itu kan tidak mudah. Oleh karena yang dilatih. Itu tuan. Oke. Wat tasawufu baru. Wat tasawufu. Walesanya. Waduh. Oke. Wat tasawufu ma'ukhida'anil kil wal kol. Jadi tasawufu itu. Tarikat itu. Tidak hanya diambil dari. Kil dan kol. Ucapan doa. Ucapan atau. Bacaan yang seperti ini. Kil. Kil wal kol. Bacaan. Pokok. Tasawuf itu tidak hanya. Tidak hanya sekedar. Utaian kata-kata. Susunan kata. Oh tasawuf itu cinta Allah. Gini, 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 gini. Tidak gitu doa. Tidak. 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 Tidak cuma itu. Tetapi. Walakin anil ju. Tasawuf itu ya. Merasakan lapar. Makanya tadi ada riata itu tak. Disuruh puasa. Merasakan lapar. Watarkid dunia. Meninggalkan dunia. Wakad ilma'lufat. Memutuskan segala sesuatu yang terbiasa. Walmustaksanat. Meninggalkan segala sesuatu yang dianggap indah-indah, enak-enak. Ya kan? Gitu tasawuf. Ya artinya, tasawuf itu bukan hanya ucapan. Oh saya ini adalah orang yang ahli tasawuf. Oh saya ini adalah orang yang ahli tarikat. Tetapi pengalaman spiritual. Gitu intinya. Praktek. Terus. Walatabda'il fakir wabil ilmi. Waibda' Aduh. Wahai ya. Kalian cuman. Walatabda'il fakir wabil ilmi. Waibda'ahu birrifqi. Fa'innal ilma yuhishuhu. Warrifqu yusin. Yuknisuhu. Janganlah kau permula. Janganlah kau itu memulai orang fakir. Artinya ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak punya. Kita jangan menasehatinya dengan ilmu dulu. Jangan. Orang fakir, orang yang tidak punya kekayaan gitu lah. Itu jangan ketika pembicaraan. Dalam hal pembicaraan itu tidak boleh dimulai dengan ilmu. Oh kamu harus ngaji gini, gini, gini. Lanjung kena. Mendengar ngaji aja udah gatel gitu. Udah anti. Oh gak Aikmah. Baru juga ngomong satu kata langsung disuruh ngaji. Lanjung. Tapi. Waibda'ahu birrifqi. Waibda'ahu dan mulailah pembicaraan dengan orang-orang yang fakir ini. Dengan. Apa. Sikap yang lembut. Jadi pertama diajak ngobrol dulu Amaja. Itu kan. Kemaha Amaja. Kabar nak. Segitulah. Bahasa-bahasi. Dengan kelembutan. Bahasa-bahasi, bahasa-bahasi. Lama-lama akrab. Baru dimasukkan ilmu disitu. Deng. 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 Gitu. Kalau gak akrab. Kalau gak akrab gak apa kan. Ngapain ujung-ujung membahas tentang ilmu. Lalanjung. Pusing. Ujung-ujung. Baitan ilmu. Kenapa fa'innal ilma yuhishuhu. Karena ilmu itu membuat dia galau. Lalanjung. Ujung-ujung. Membahas tentang ilmu. Pusing lah. Warifku sementara kelembutan itu yuknisuhu. Sementara kelembutan itu dapat membuatnya tenang. Santai. Itu membuat dia santai. Nah terus disini. Disini. Tasof itu dasarnya ada lapan hal. Tasof itu dasarnya ada delapan. Yang pertama As-Sakou. Tadi kan udah dijelasin tuh. As-Sakou ke dermawanan. Dan itu ada pada atau katakanlah sifat yang dimiliki. Atau sifat yang menonjol dari Zain Ibrahim AS. Sakou ya. Kedermawanan. War-ridho. Keridhoan. Itu adalah sifat yang paling menonjol dari Nabi Isaq AS. Kesabaran itu sifat yang paling menonjol bagi Nabi Isaq AS. Wal-isyaratu dan isyarat. Nah entah maksudnya. Dan isyarat itu sifat yang menonjol kepada Nabi Isaq AS. Wa'a'ayat tuka'allatukallimanna satalatata'iyam illa rumza. Jadi ketika Nabi Isaq AS meminta kepada Allah SWT dengan sebuah permintaan. Itu dikasih isyarat oleh Allah SWT. Kalau kamu mau itu. Tanda dari kebenaranmu. Itu adalah kau tidak berbicara kepada manusia selama tiga hari kecuali dengan isyarat. Dengan berubus. Dengan isyarat. Di isyarat. Jadi isyarat itu adalah sifat yang menonjol dari Nabi Isaq AS. Wal-gurbah liyahya. Keterasingan. Itu sifat yang menonjol bagi Nabi Yahya. Ini Nabi Yahya. Di mana Nabi Yahya ini disifati oleh Allah SWT dengan sifat hasur. Hasur itu adalah seseorang yang tebeki nikah. Tidak mau nikah. Wahasuran minasolih. Wal-gurbah tu liyahya. Ayah hasur. Bahkan Nafi wa ta'anihi ghariba. Nafi al-aqarib aji nabi yan liunsihi billah. Ya karena. Dia lebih tenang. Lebih ini dengan Allah SWT. Lebih santai. Lebih bahagia dengan Allah SWT. Itu Nabi. Saya tadi. Wal-gurbah tu liyahya. Kemudian yang keenam. Lup susuh pakai pakaian yang compang camping lah. Katakan itu. Itu Nabi Musa AS. Kemudian. As-siyahah itu. As-siyahah lelakon. Berkelana. Berkelana. Was-siyahah tuli isa. Berkelana itu adalah sifat yang menonjol dari Nabi Isa AS. Itu keenam. Dan yang ketujuh adalah al-fakru. Sifat fakir. Itu disayidina wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi fakir ketika manusia memiliki sifat fakir. Itu berarti harus bangga itu. Bangga. Fakir disini bukan berarti fakir materi. Fakir orang yang sangat butuh kepada Allah SWT. Kalau masalah ini kan urusan benar itu. Ibarat kebutuhan. Kebutuhan manusia pasti cukup. Ya Allah SWT. Mau minta atau enggak? Minta. Sehingga. Pada awal mulanya yang harus. Tadi. Dalam sebuah diskusi. Barang siapa yang disibukkan oleh dikirku. Yang dia menyibukkan diri dengan dikir kepadaku. Kepada Allah. Sehingga dia enggak sempat untuk dikir. Enggak sempat untuk berdoa. Maka orang yang berdikir secara terus-terus itu. Akan aku berikan kepadanya. Sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada tukang ngedoa. Gitu. Fakir kepada Allah. Fakir itu kan orang yang sangat butuh. Bukan butuh kepada Allah. Lain fakir duit. Akan aku enggak baik. Cuma niatnya apa dulu kan? Niatnya kan apa dulu? Akan aku enggak apa-apa. Kalau Aak ngerasa apa? Oh isin. Gitu. Ya berarti harus diluruskan terus. Kenapa tadi fakirnya itu diartikan dan diterjemahkan dengan? Orang yang sangat membutuhkan Allah SWT. Karena kalau berbicara materi. Rasulullah itu kan berapa banyak beliau itu menolak pemberian dari Malaikat Jibril. Dan ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan urunimah harta rampasa ketika berperang. Itu kan sampai numpuk-numpuk itu emas itu. Iya mas. Dibagi-bagiin. Sampai habis. Bahkan sampai beliau sendiri enggak kebagian. Karena apa? Karena nolak. Nah nolak. Gitu ya. Meskipun pada kehidupan setiap harinya. Katakanlah api yang ada di dalam rumah Rasulullah SAW itu dalam 2-3 hari, dalam seminggu itu bisa kehitung. Berapa kali nyala itu api. Paham gak maksudnya? Masaknya kehitung. Masaknya untuk makan itu kehitung. Artinya apa? Beliau makan apa adanya? Kalau ada dimakan. Kalau enggak ada ya udah puasa. Pakai air sama kurma. Cukup. Itulah kehidupan Rasulullah. Yang sangat sederhana. Bukan berarti beliau itu ingin menjadi orang yang fakir. Bukan. Karena beliau ini ingin mengajarkan kepada semua umatnya untuk hidup yang apa adanya. Yang sederhana. Menerima apa adanya. Terus wasiatnya tadi teh sedangit baik. Wasiatu syekh fi kai fi yaitu sohbah. Allahu ta'ala a'lam. Biasanya meyakala para hadirin. Jadi bila kalau subhanahu ta'ala pengajar kita putuh lukaib. Sebenarnya itu barangkali ada yang mau bertanya. Tak harusit. Mereka nanya-anya. Mereka nanya-anya. Mereka nanya-anya. Mereka nanya-anya. Sampai jumpa. Ya. 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 itu dua pertanyaan siap ini masih ada dengan tema yang hikam tadi ya kan kalau dalam Qadiri ya dikirinya itu kan diawali dengan hadorotan, kemudian setelah hadorotan selesai Allah mafstahli bifutuhil arifi, keterbukaan Allah mafstahli, ya Allah bukakanlah kepadaku bifutuhil arifi dengan keterbukaan para arifi, apa yang terbuka ini, apakah duitnya yang terbuka ataukah ilmunya yang terbuka ataukah gudang nah, pahala terbuka enggak ternyata ini terbuka apa? terbuka mata hatinya artinya keyakinan itu mulai ada dalam dirinya keyakinan itu mulai ada ya Allah, sebagaimana kau bukakan kepada para arifin orang-orang yang sudah kenal, sudah cinta kepadamu, maka berikanlah kecintaan itu, keyakinan itu keimanan itu kepada diriku supaya saya bisa sama seperti mereka gitu sehingga saya sama seperti mereka sehingga dalam ibadah sekalipun itu juga berdasarkan atas makrifat, berdasarkan atas cinta bukan berdasarkan atas keinginan atau kepentingan gitu itu Allah mafstahli bifutuhil arifi itu kembali ke tadi ke pengajian yang pertama yaitu tentang tadi cahaya yang ada dalam hati sehingga hati itu menjadi terbuka keimanan keyakinan itu menjadi kuat sehingga mau Allah ta'ala posisikan dalam keadaan apapun tahan batik gitu jadi hatinya terbuka hatinya lembut ketika Allah menghadapi semua keadaan siap itu satu kalau yang kedua Allah ma'an ta'amaksudi kalau diterjemahkan Allahumma wahai Allah anta maksud kau itu adalah tujuanku wa dido ka matlubi dan keridoanmu kerelaanmu kepada diriku itu adalah keinginanku matlubi keinginanku sehingga aktini dito apa boh gerkim ya aktini mahabataka sehingga ya Allah berikanlah kepadaku cinta kepadamu wa ridho ka ridho kepadamu wa ma'rifataka ma'rifat kepadamu terus wakfini cukupkanlah diriku bihalalikan haramik dengan halalmu daripada yang haram jadi saya merasa cukupkanlah diri saya dengan yang halal daripada yang haram terus wakfini wifadilikam kayakanlah aku cukupkanlah aku dengan karuniamu daripada selainmu jadi kalau dibuka yang pertama antamaksudi engkau adalah tujuanku atau tanya sendiri kita sudah belum segala sesuatu yang kita lakukan ibadah apapun yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk Allah tanya aja kepada diri sendiri kalau belum perbanyak itu Allah enggak ulang enggak 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 Allah maksudnya Allah maksudnya engkau adalah tujuanku yang aku maksud dalam segala ibadah terus waridah kamat lupi itu adalah yang aku cari saya tidak mencari apapun enggak mencari wanita perempuan enggak mencari kekayaan enggak mencari jabatan enggak mencari ini itu enggak mencari ilmu 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 dihadapan ilang dihadapan Allah ta'ala nah sehingga setelah itu yaudah berikanlah cinta kepada diriku sehingga ketika saya sudah mendapatkan cinta Allah berarti melaksanakan segala sesuatu juga atas dasar cinta ngaji berdasarkan atas cinta tadi sudah jelasin ibadah atas dasar cinta sholawat atas dasar cinta jamaah atas dasar cinta bekerja nyari duit nyangan duit dilarang itu enggak tapi dasarnya apa dasarnya cinta Allah segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah cinta Allah ta'ala wadidokau ma'rifat ta'adidokau ma'rifat keedah wakfini bihalalikan haramik terus kita juga minta kalau ya Allah saya cukupkanlah diriku dengan yang halal halal saja anuhara malungit gitu jadi kalau dapet rokok sekalipun rokoknya itu dapet memang halal dapet dikasih orang atau dapet beli tapi kalau dapet beli juga bukan dari hasil nyolong gitu kan ini bihalik kena karunia wah gini nih bifadlik terus cukup cukupkanlah diriku kayakanlah diriku oleh karuniamu jadi kita diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dengan karunia ini kita merasa kaya sehingga kalau kita ini sudah merasa kaya dengan karunia Allah ta'ala emang butuh lagi dengan kekayaan orang lain udah gak butuh udah aman pertama udah aman nah kalau berbicara tentang apa namanya kebutuhan kebutuhan keluarga lah anak istri segala macam itu kan nanti nyusul Allah ta'ala sendiri akan yang akan menjamin hal itu ya kan fakut duminala kalijabah kalau di hikamnya juga ada sih sebenarnya lah apa tuh bahasanya lah oke janganlah engkau itu ililah deh dan minalakal hijabah eh bentar bentar apa maki ya lah siap betul betul ah betul nah kan penyakitnya kan angrasa teha angrasa jadi penyakitnya itu ada disitu merasa betul betul ya betul jadi amaliyah doang isi na'wah betul aduh tarotnya kodiria ini sebanyak ketuan segul kodir kodiria ya oke jadi kan memang apa tadi terkait itu layakun ta'akhuru amadil ato'i eh layakun ta'akhuru amadil ato'i ma'al ilhahi fid du'a mujiband liyasi fahuwa dominalakal hijabah jangan sampai keterlambatan dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itu lantaran kau sudah berdoa ke Allah ta'ala tidak kunjung di hijabah itu jangan sampai menyebabkan diri kita putus asa mujiband liyasi putus asa kenapa karena fahuwa koddo minalakal hijabah karena Allah ta'ala sudah menjamin hijabahnya doa itu fil waktilladhi yurid la fil waktilladhi turid di waktu yang Allah kehendaki bukan di waktu yang kamu kehendaki gitu jadi berdoa berdoa zikir mengejar cinta Allah mengejar cinta Allah cuman kan untuk mencapai itu mungkin ada prosesnya sebelum kenal Allah eh diajari sama Allah ta'ala oh caranya cinta Allah mau begini 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 diajari oleh guru kita gitu kan sehingga sehingga dari situ ketika berdikir pun tidak kosong ketika dikir tidak hanya dikiran doa dikir malisan dikir pikiran kemana enggak enggak kayak gitu tapi dikir tetapi tetap dia dalam mengharapkan cinta Allah melaksanakan robito dan dikirnya itu berbobot berisi itu bukan hanya sekedar dikir-dikir yang kosong enggak nah barulah disitu mungkin Allah akan membuka hatinya dibuka seperti pintu yang terbuka sehingga ketika pintu hati sudah dibuka maka dia akan masuk ke dalamnya dan melihat isinya disitulah dia merasakan betapa agungnya betapa indahnya kehebatan Allah ada pertanyaan yang lain mungkin ayo yang lain Allah muda kitab semuanya Allah ta'ala alam besok assalamualaikum warahmatullahi barakatuh subscribe like dan komen di bawah ini nah jika teman-teman ada unek-unek ada pertanyaan dan lain sebagainya silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini terima kasih sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih